Striker Timnas Indonesia, Dendy Sulistiawan menceritakan dirinya sempat dicap sebagai pengkhianat dan menunaikan pesan Koi Rulhuda saat di Persela Lamongan. Dendy Sulistiawan merupakan putra asli Lamongan yang kini berkarir di Bayangkara FC. Penyerang berusia 27 tahun itu membagikan cerita mengenai kecintaannya kepada Persela Lamongan serta kenangannya kepada alam. Koi Rulhuda, Dendy Sulistiawan memang mengawali karir dari Persela Lamongan U21 pada 2015. Kemudian ia memilih pindah ke Bayangkara FC setahun setelahnya hingga meraih juara Liga 1 2017. Kepindahannya itu menuai cibiran dari supporter Persela Lamongan. Ia sempat dicap pengkhianat karena hengkang ke Bayangkara FC. Sampai pada pertengahan musim 2018, Dendy kembali ke Persela Lamongan dengan status pinjaman dari Bayangkara FC. Dulu 2018, saya kalah sainglah di posisi saya ada striker asing, Bayangkara FC. Akhirnya saya gak dapat menit bermain, kata Dendy Sulistiawan dilansir bolasport.com dari podcast Millsport. Setelah itu ngomong ke manajemen, tolong pinjamkan saya. Saya langsung memilih Persela, walaupun ada tim yang meminati saya, tambahnya. Di momen itulah, Dendy menunaikan wasiat keeper legendaris Persela, Koi Rul Huda, untuk kembali ke Lamongan. Koi Rul Huda meninggal dunia usai tak sadarkan diri setelah terlibat tabrakan dengan pemain lain pada laga Persela VS Semen Padang pada laga pekan ke-29 Liga 1 musim 2017. Tragedi tersebut sangat membekas diingatan Dendy karena dia juga merupakan sosok senior yang dekat dengannya. Jadi sebelum almarhum meninggal, malamnya dia itu mengirim pesan ke saya, kata Dendy. Le, kapan balik ke Lamongan? Gitu, ya saya sempat pamit ke Koi Rul Huda ketika mau ke Bayangkara FC. Dia bilang gak apa-apa, tapi jangan lupa balik ya, tambahnya. Pada akhirnya, Dendy bermain dalam 16 laga bersama Persela Lamongan di putaran ke-2 Liga 1 2018 atau setahun setelah Koi Rul Huda meninggal dunia. Ia mencetak 9 gol dan 3 asis. Setelah tampil gacor itu pun, supporter Persela Lamongan kembali mengeluh-eluhkan Dendy padahal sebelumnya dicap sebagai pengkhianat. Ada banner, supporter, yang tulisannya No Dendy No Problem, ujarnya. Sempat, supporter, sesayang itu lalu dibenci, karena hengkang ke Bayangkara FC. Tapi setelah balik itu, saya cetak 9 gol bareng Persela, supporter perlakuannya berubah drastis, tambahnya. Dendy Sulistiawan kini menatap musim ke-6 bersama Bayangkara FC. Kini ia sudah mencetak 1 gol dan 2 asis. Dendy juga masih menjadi andalan Sintai Yong di Timnas Indonesia. Ia sudah mengoleksi 5 gol dari 15 caps. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ingur Barat. Terima kasih.